Nah, kemudian dari la ilaha illallah tadi, loh ini kok sama dengan sadatnya Islam. Yang pertama sama. Azadu ala ilaha illallah, sama itu di Kristen juga. Wa an la ilaha illallahul ahad. Dan Allah itu man huwa Allah. Hua, dia adalah Allahul abd, dia adalah Allah Sang Bapak. Alladhi minhukullusai'in, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Wa ilaihi narji'u' dan kepadanya kita akan bukan sama. Tapi yang kedua beda. Halo, setelah-setelah sekalian balik lagi bersama saya David Saguna. Dan langsung saja pada episode kali ini saya akan menghadirkan video terbaru dari Dr. Bambang Nursena. Saya mengatakan terbaru karena saya yakin Anda belum pernah menonton video ini sebelumnya. Video ini sudah cukup lama dan mungkin belum sempat di-upload ke YouTube dan karena itu saya hadirkan di tengah-tengah kita pada saat ini. Sebagai bahan edukasi dan pencerahan baru bagi kita sekalian. Dan sekaligus penjelasan Dr. Bambang Nursena yang nantinya saya akan hadirkan ini. Ini akan kemudian merontokkan sejumlah klaim-klaim kosong yang selama ini dibuat oleh penganut agama RT-06. Salah satu di antaranya ialah sejarah tentang La Ilala Ilowa. Yang itu selama ini kita yakini bahwa kalimat itu hanya milik atau paling identik dengan agama RT-06. Tapi rupanya berdasarkan penjelasan Dr. Bambang Nursena itu asal-muasalnya ternyata dari bahasa Aramai. Dan saya ingatkan jangan sampai Anda tidak menonton sampai tuntas karena sekali lagi video penjelasan Dr. Bambang Nursena kali ini. Sekalipun videonya sudah begitu lama bahkan kualitas videonya juga tidak terlalu baik. Tapi karena audionya sangat jelas dan sangat edukatif karena itu saya hadirkan untuk kita sekalian. Selamat mengikuti. Iman Kristen itu sumbernya tertulis adalah kitab suci yang dalam bahasa ini dinamakan Al-Kitab. Bahasa Arabnya Al-Kitabul Muhaddas jadi kitab yang suci. Di kitab ini dibagi menjadi dua bagian besar yang namanya Perjanjian Lama, Al-Ahdul Qadim dan Al-Ahdul Jadid, Perjanjian Baru. Apa yang dinamakan Perjanjian Lama itu sebetulnya kitab suci dua agama. Yaitu agama Yahudi dan agama Kristen. Dengan demikian kitab suci orang Kristen itu kitab suci dua agama untuk perjanjian lama. Fakta ini cukup mestinya menjelaskan bagi kalangan tertentu yang menuduh terjadi pemalsuan kitab suci. Sebab seandainya orang Kristen memalsukan kitab suci-nya, orang Yahudi pasti protes. Karena kitab yang sama diimani oleh dua komunitas iman. Sekalipun hasilnya tidak sama kesimpulannya. Orang Kristen percaya bahwa seluruh nubuat-nubuat dalam kitab taurat, kitab para nabi, itu telah digenapi dalam diri Yesus Kristus orang Nasaret sebagai juru selamat atau misias yang dijanjikan. Tapi orang Yahudi percaya bahwa misias akan datang, tapi misias itu sekarang belum datang. Ini kesimpulannya beda. Tapi sumbernya sama. Nah seandainya orang Kristen memalsukan kitabnya ini kan berarti perjanjian lamanya sudah beda dengan perjanjian lama Yahudi. Nah ini yang perlu dilihat. Orang Yahudi menyebut perjanjian lama tentu bukan perjanjian lama, sebutannya adalah Tanakh. Tanakh itu singkatan dari Torah, Nevim, Weketuvim. Taurat, nabi-nabi, dan tulisan-tulisan suci. Orang Kristen menyebut perjanjian lama. Kenapa perjanjian lama? Karena dia yakin sudah ada yang baru. Makanya yang sebelumnya disebut lama. Perjanjian baru, nama perjanjian baru itu baru muncul abad kedua dari tulisan seorang bapak gereja yang bernama Justinus Martir. Dia pertama kali menyebut perjanjian baru sebagai memori para rasul. Karena dari rasul-rasulah dokumen ini tertulis yang disebut perjanjian baru. Tapi isinya sama, sekalipun urutannya tidak sama. Orang Yahudi itu urutan kitabnya, pertama kitab Beresit. Beresit itu kitab kejadian, kemudian diakhiri dengan kitab Tawarih. Jadi malayakinya di tengah. Nah orang Kristen lain, orang Kristen pertama kejadian, terakhirnya malayaki. Tapi sebetulnya ini juga bukan ciptaan orang Kristen, karena orang Yahudi itu terbagi dua. Yang namanya orang Yahudi yang ada di Tanah Suci di Yerusalem, dan orang Yahudi diaspora. Orang yang di diaspora itu orang Yahudi yang berada di luar Yerusalem. Pada abad-abad sebelum Masehi itu, anak cucu mereka sudah jarang yang memahami bahasa ibu mereka, yaitu bahasa Ibrani. Lalu diterjemahkanlah atas izin Imam Agung di Yerusalem. Untuk Alkitab Perjanjian Lama diterjemahkan dalam bahasa Yunani yang dikenal dengan Septuaginta. Nah di dalam Septuaginta itu, malayakinya di ataruh di belakang, orang Kristen mengikuti Septuaginta ini. Jadi kekristenan sama sekali bukan tradisi iman yang baru. Tidak pernah, di Indonesia ini kan seringkali disalahpahami itu karena memang agama Yahudi tidak ada. Sehingga orang Kristen dipersalahkan, katanya bikin-bikin sendiri. Ketuhanan Yesus itu dicentuhkan oleh konsilinikea tahun 325. Itu menurut ibu kita Irine Handono katanya seperti itu. Padahal kenyataan itu tidak seperti itu, itu jauh dari kebenaran. Konsilinikea itu tidak pernah menuhankan Yesus. Konsilinikea itu hanya menetapkan kanun al-iman. Menetapkan patokan iman yang sudah diimani oleh gereja. Setelah Yesus naik ke surga, Petrus menggantikan Yesus, kemudian menjadi pemimpin gereja di Antioquia. Setelah ditinggal ke Roma, diangkat dua orang, apa ini, wakilnya dia yang namanya Evodius dan Ignatius. Kemudian Petrus memiliki murid di rumah namanya Clement. Kemudian Petrus memiliki murid namanya Marcus. Marcus datang ke Iskandariah, Mesir. Seluruh tulisan-tulisan ini menjadi dokumen sejarah yang hari ini pun masih bisa dibaca. Nah karena itu dari Petrus punya murid misalnya Ignatius. Yohanes punya murid, Polikarpus punya murid, Irenius. Misalnya Yohanes punya murid namanya Masian. Itu masih bisa dilacak semuanya. Sehingga kalau dikatakan selamanya dalam diskusi dengan saudara-saudara kita umat Islam. Misalnya baru-baru ini ada saudara Martin Sinaga dengan... Siapa itu? Sanihu Munir atau siapa itu? Itu bukan dialog itu, itu monolog itu. Dialog itu memberi tempat pada perbedaan. Membiarkan orang menurut pilihannya, menghormati pilihan orang, dan kemudian disimpulkan seluruh orang di luar Islam kafir itu bukan dialog. Itu saat geleme dewe. Itu mengukur orang dari paradigma kita, tidak bisa seperti itu. Negara kita kalau muncul orang-orang seperti itu, cepat atau lambat akan segera bangkrut negara ini, tidak bisa. Sejak awal Benika Tunggal Ika itu menjadi sumpah bangsa kita untuk kita hidup dalam pluralitas, menghormati identitas kita masing-masing, tanpa memaksakan pilihan kita terhadap orang lain, melainkan kita memberi ruang bagi orang lain, itulah hakikat dialog. Jadi dialog itu bukan menang-menangan, tapi dialog itu saling memahami apa keberadaan kita masing-masing, antara aspek budaya, aspek agama, dan atau teologis. Ini tumpang tindih seringkali. Kalau dilacak konflik, di Indonesia ini antara agama, ini bisa dipilah-pilah. Budaya ini relatif tidak konflik dengan Kristen. Relatif Hindu tidak konflik dengan Islam dan seterusnya. Apalagi Konghujo. Kenapa seperti ini? Karena memang rumpunnya beda. Islam ada Nabi, ada Rasul, ada Injil, ada Allah. Ini kan terminologinya sama. Nah, makanya konflik Islam Kristen Yahudi, ini sebetulnya konflik keluarga Ibrahim. Kenapa kalau itu rumpunnya sama, kemudian kan terjadi salingklaim. Nabi itu menurut saya begini, nabi itu menurut saya begini kan terjadi seperti itu. Kebetulnya umat Kristen di Indonesia itu, kemungkinan dengan Islam itu, lebih banyak karena aspek budaya. Kenapa? Kristen di Indonesia ini kan kebanyakan, asalnya dari Amerika atau Eropa. Generasi pertama itu dari Eropa. Generasi kedua Kristen Koboi, asalnya dari Amerika kan gitu kan. Nah, Islam itu di Indonesia, ya semuanya dari Arab atau dari Gujarat. Sehingga ada semacam pemetaan yang oversimplicity bahwa, Islam identik dengan Arab, Kristen identik dengan Barat. Ini konflik budaya. Makanya di Indonesia, begitu ngomong soal Arab, mesti Islam. Contohnya, Anda pernah mengenal penyair, Khalil Gibran. Khalil Gibran itu seorang Kristen, dari gereja Maronit. Tapi di Indonesia itu dianggap sepertinya Islam, karena dia orang Arab kan begitu kan. Makanya, Anda lihat di beberapa terbitan Khalil Gibran Indonesia itu, itu sebetulnya orang yang kesentukan banyak ketinggalan dalam konteks informasi ini. Nah, salah satu syairnya Gibran itu, dalam salah satu syair judulnya, Iram Datul Imah. Iram, kota yang berbenteng-benteng. Dia mengatakan begini, Kul la ilaha illallah, wa la say'an illallah, wa kun masifiyan. Katakanlah, la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Dan katakanlah, tidak ada sesuatu pun selain dia. Dan jadilah kamu Kristen. Ini kan menggegirkan di Indonesia ini, kalau dibaca, bagaimana? La ilaha illallah, kok Kristen kan? Gitu kan? Nah, ini salahnya orang Indonesia. Salahnya sendiri itu, Kristen itu mesti Barat, Islam itu mesti Arab kan? Padahal konteksnya istilah, la ilaha illallah itu, sebetulnya salah satu terjemahan dari bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik itu bahasa yang dipakai oleh Yesus. La ilaha illallah itu dalam bahasa Aramaik, la'id illah illa alaha. Dalam risalatu bulus rasulul awal ilah ahli Korintus, pasal yang ke-8, jadi surat Rasul Paulus kepada orang Korintus yang pertama, pasal ke-8, ayat 4 itu dengan jelas diungkapkan, La ilaha illallahul akad, wa lana ilahun wakhid, wa huwa Allahul abu'l ladhi minhu ku lusya'in wa ilaihi narji'u. Bagi kita, tidak ada ilah selain Allah yang asa. Bagi kita hanya ada satu ilah, satu sembahan, satu alah, dan itu adalah Bapak yang darinya berasal segala sesuatu, dan kepadanya semuanya akan kembali. Makanya, wa ilaihi narji'u. Semuanya kita, hidup kita akan kembali. Itu dalam teks terjemahan bahasa Arab. Makanya orang Islam, kalau ada orang mati, mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya asalnya dari Allah, dan akan kembali pula kepada Allah. Kalau ada orang Kristen mati di negara-negara Arab, itu biasanya ditulis, intikgala ila amjadis samawat. Telah pulang ke kemuliaan Bapak Surgawi. Itu kalau orang Kristen mati di dunia Arab. Jadi sama-sama Arabnya pun ya lain sebetulnya. Karena Arab Islam dan Arab Kristen itu beda. Di Indonesia nyanyi. Pokoknya kalau nadanya banyak, mayornya. Nada Eropa itu mesti Kristen. Kalau minirnya, itu banyak Islam. Merung nada saja sudah di agama. Kan kalau di Indonesia. Coba bayangkan, kalau orang nyanyi lagunya, lebih banyak nadanya mayor itu Kristen. Karena itu barat. Musik saja dikasih label. Pakaian dikasih label. Bahasa dikasih label. Nanti lama-lama beras dikasih label. Beras Islam, beras Kristen. Makanya hati-hati kalau disumbang sama pondok kasih itu. Nanti itu Yesus Kristus, T.Y. Tuhan Yesus. Nah ini sudah karena dikasih labelisasi tadi. Nah ini yang parah. Yang harus mulai kita, apa ya, kita leraikan konflik-konflik semacam ini. Karena tidak menguntungkan baik kehidupan kebangsaan kita. Saya waktu di Cairo dua tahun lebih ya. Seringkali di rumah saya ini tempat mangkalnya anak-anak mahasiswa al-lajar. Suatu saat mereka lagi diskusi malam-malam sama saya. Terus saya suruh mendengarkan itu satu kaset lagu rohani. Judulnya itu ya memang agak netra. Judulnya Allah Karim. Saya tanya ini lagu ini lagu Islam apa lagu Kristen. Lagunya gini. Allah Karim Allah. Allah Karim. Islam apa Kristen? Wih Islam. Dengarkan dulu. Baik kedua. Oh Kristen karena Allah tidak akan meninggalkan anak-anaknya. Loh kalau anak-anaknya itu mesti Kristen. Aulat Tuhu karena. Kalau Islam kan ibad Tuhu hamba-hambanya. Orang sering mempersoalkan loh anak itu apa. Berarti Tuhan itu beranak. Anak itu menunjukkan kedekatan. Kalau hamba menunjukkan ketaapan ya sudah. Wah itu kok diramaikan gitu. Nah kemudian dari la ilaha illallah tadi loh ini kok sama dengan sadatnya Islam. Yang pertama sama. Azadu alla ilaha illallah. Sama itu di Kristen juga. Wa an la ilaha illallahul ahad. Dan Allah itu man huwa Allah. Hua dia adalah Allahul abd. Dia adalah Allah sang Bapak. Alladhi minhukullusai'in. Yang daripadanya berasal segala sesuatu. Wa ilaihi narji'u. Dan kepadanya kita akan menggantikan sama. Tapi yang kedua beda. Yang kedua kan. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Dan kami juga mengaku. Saya mengakui. Bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kalau di Kristen. Ini ayat 6. 1 Korintus pasal 8 itu. Wa lana robun wakhid. Dan baik kita hanya ada satu Tuhan. Wa huwa yasyu'al masih. Alladhi bihi kanakulusai'in. Wa bihi nahya. Baik kita hanya ada satu Tuhan. Dan dia adalah Yesus Kristus. Yang olehnya diciptakan segala sesuatu. Dan untuk dia. Hidup kita ini ada. Nah ini kira-kira seperti itu. Jadi kalau di Islam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di Kristen. La ilaha illallah. La roba illallah masih. Tidak ada ilah selain Allah. Dan tidak ada Tuhan. Kecuali Kristus. Ini bedanya. Jadi di Kristen mengenal yang namanya. The divine of Jesus Christ. Atau Godhead of Jesus Christ. Keilahian Yesus. Dan Lordship of Jesus Christ. Ketuhanan Yesus. Nah apa bedanya ketuhanan dan keilahian? Keilahian menunjuk kepada dia yang disembah. Tapi ketuhanan menunjuk kepada dia yang berkuasa. Nah ini beda. Kalau ngomong tentang Quran. Dibaca menurut tilawat. Itu mesti Islam. Kan gitu kan? Di timur tengah Anda lihat seluruh gereja. Termasuk yang protestan sekalipun. Itu kalau membaca Alkitab. Ditilawatkan. Kalau di Islam namanya tilawat. Di Kristen namanya mulahan. Dibaca dengan nada. Jadi kalau di Islam itu kan selesai dibaca ayat Quran. Diawali dengan A'udzubillahimines syaitonirajim bismillahirrahmanirrahim. Dibaca ayatnya. Kemudian terakhir. Sadaqallahu azim. Maha benar Allah. Dengan segala firmannya. Sadaqallahu azim itu maha benar Allah. Ditambahi dengan segala firmannya. Karena konteksnya memang membaca firman. Kalau di Kristen. Itu biasanya diakhiri dengan kata-kata. Kalau pembacaan Injil. Almasdulillahida iman. Almasdulillah segala kemuliaan bagi Allah. Senantiasa. Kalau masmur. Diawali dengan kata-kata. Min masamir. Liabina daudan nabi wa malik utahir. Barakatullahu alayna amin. Ilahi ilahi lima datarokhtani. Terakhirnya disambut jemaah dengan. Haleluya. Itu Kristen bukan Islam. Nah kalau di Indonesia. Nah saya bawa kaset ini ke Paramadina. Waktu saya memberikan ceramah diundang oleh Almarum Cak Nurun. Tidak tahu bagaimana kaset itu. Akhirnya jatuh kemana-mana kan. Nah tiba-tiba saya dengar itu kasetnya. Siapa itu ibu Irini Handono itu. Kemudian dia tunjukkan tentang bahaya Kristenisasi. Kemudian setelah. Coba saudara-saudara. Dengarkan. Ini pengajian Quran. Apakah ini kau sidah atau ini apa nih? Ceklek. Haleluya. Inilah pengaburan akidah Islam. Loh yang kabur ya dia sendiri. Oh di Mesir semuanya begini kok. Loh siapa yang kabur ini? Dan siapa yang mengaburkan? Ini memang asli. Dari sononya begitu. Makanya saya bawa anak Al-Azhar datang ke gereja Margitis di Cairo. Saya tunjukkan. Kamu berapa lama di Mesir? 7 tahun mas. Kok ngeru ini enggak? Enggak pernah tahu. Lewat kok katanya. Nah coba masuk. Lek kamu merasa itu haram. Ini enggak enggak. Ini enggak enggak. Saya bilang gitu. Nah kemudian. Dia lihat. Loh itu mungkin dipengaruhi Islam. Katanya itu kok kubahnya loh. Islam dipengaruhi Bisantium. Ini kubah ini bangunan Bisantium. Bangunan Bisantium kemudian diambil alih oleh Kristen dan diambil alih oleh Islam. Dua-duanya sama minjem. Itu kan arsitek. Arsitek itu netral. Di Indonesia dibuat juglu ya enggak apa-apa. Arsitektur itu netral. Salahnya sendiri wong. Negaranya iklimnya tidak cocok kok tetap baca pakai kubah. Ini kan juga salah itu sebetulnya. Kalau menurut teori arsitek itu kan salah itu. Kalau Indonesia ya mesti banyak kayunya tuh. Ya seperti Masjid Demak itu lebih cocok gitu. Itu kan soal arsitektur. Nah terus yang lihat itu. Gereja tahun berapa itu. Itu rata-rata dididikkan abad keempat. Nah sejak abad keempat Kristen yang sudah seperti itu. Ya itu saja yang saya hadirkan di depan kita semua terkait dengan penjelasan Dr. Momonusena mengenai beberapa hal prinsip dan fundamental dalam ajaran agama Kristen yang selama ini itu kita pikirnya hal tersebut hanya identik dengan agama RT-06. Dan karena itu saya berharap Anda memberikan respons atau komentar pada kolom komentar sebagai bahasan lanjutan dari topik bahasan kita kali ini terkait dengan apa yang dijelaskan oleh Dr. Momonusena tadi. Saya Davi Sauna undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wung swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera. Dan sampai jumpa.